Jalan-jalan di pasar baru, jangan lupa mampir ke Masjid Lao Tse. Masjid ini punya bentuk bangunan yang unik lho, berada di rukok 4 tingkat dengan arsitektur khas Tionghoa. Lantai 1 jadi tempat ibadah laki-laki dan lantai 2 tempat ibadah perempuan. Sejarah tentang Masjid Lao Tse ini diawali dengan berdirinya Yayasan Haji Karim Uwi, dipakai nama Yayasan karena seorang tokoh nasional keturunan Cina. Semasa hidupnya, Haji Karim Uwi terus melakukan perjuangan kenegaraan dan keagamaan di era Soekarno. Haji Karim tutup usia pada 1988. Untuk mengenang semua perjuangan beliau, Yayasan Haji Karim Uwi didirikan dan Masjid Lao Tse pun dibangun. Pendirian masjid di kawasan pecinan ini bertujuan untuk menyampaikan dakwah ke warga keturunan Tionghoa. Selain itu, harapannya orang Tionghoa bisa merasa akrab dan nyaman saat beribadah di Masjid Lao Tse. Ada banyak kaligrafi dengan huruf Arab dan tulisan Cina yang dipajang di dinding masjid. Masjid Lao Tse ada di Jalan Lao Tse nomor 87-89 Kecamatan Sawah Besar.